Selamat pagi semuanya Sekarang aku masih di Yogyakarta Acak lagi on the way balik to Jakarta Disini aku kasih pilihan lagi sama temenku yang kece badai banget Oh ya ampun rambutnya harusnya diblay-blay gitu Tapi gue gak ngerasa sih punya temen dia Promosi jomblo sejati dia Falakor ya Farabut laki orang Jadi hati-hati aja buat kalian semua Kita lagi on the way ke airport Lo tuh gak ngerebut mewarnai rumah tangga orang Karena mewarnai rumah tangga orang itu pahala ya bang Membahagiakan orang itu pahala Ini adalah banji import dari Makassar Oke seperti apa perjalanannya Check this out Nama tokonya Juu Nama tokonya Juu Juu Perjalanan ke airport Well Ternyata gak terlalu jauh Kenapa gak Ternyata Kenapa pak? Jogja selalu rame Apalagi yang berangkat kita Jadi kita disanggut Jogja rame tapi Harpimu selalu sepi ya Gue rame Hahahaha Hahahaha Bapak Mbak Bana lagi yang haus belayan Itu lagi ya Hahahaha Tapi semacam-macamnya Jogja masih tetep Jalan siang kayak Jakarta Airportnya masih di tengah kota Sebenernya sekitar 30 menit ya Normalnya 20-30 menit Cuman nextnya akan dipindah ke Kulon Progo Jika kemana ke Kulon Progo itu nanti jaraknya sekitar berapa lama dia? 2 jam Jadi itu per tahun kapan ya? 2020 Sekarang lagi masa pembangunan itu kayak pembangunan sebelum gue pindah ke Jakarta Sejam 2 tahun setengah yang lalu dan sampai sekarang belum beres Soalnya ini airportnya gini banget Airport International Kalo airportnya yang ada itu Sebenernya juga bukan International Airport Dia tempat latihan ya Ya Maksudnya itu sebenernya tempat latihan angkatan ujara Tapi di gunakan airport Jadi Airport International tapi emang skillnya kecil Makanya kan Jogja secara polomo udah selesai ya Makanya kita bisa di sini Siap lagi video Jalan lagi Jalan lagi Jika ngelancar Jika ngelancar Lancarlah jika di depan lu ya bang ya Ini selalu langsung ya Tempat ini Tidak mau nyampe Ya penerbangan domestiknya Tidak mau nyampe Ya penerbangan domestiknya gimana ada 1.02 Tidak banget Tidak apa namanya Tidak apa ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada melenceng jauh dia ga ngerti dia ga ngerti kalo gue sebutin di vlog well kita udah mau memasuki kawasan airport oleh sudah sampai nih selamat datang di pangkalan udara international airport Adil Sucipto nah sekitaran airport juga ada jual kayaknya gue pernah ngeliat disini ada apa gitu ini warung pecel or something citylink travel aww mepet santai pak dia kayaknya ngejar flight banget tuh keliatan disini tuh banyak penginapan gas house gitu ya terus kalo mau ke solo bisa langsung kayak kereta dari sini juga ada bus shelternya juga ya bang jadi airportnya itu mudah dijangkau transportasi umum tuh masih kesini oke jadi disini tuh ada busway langsung busway dari airport kemudian kalo mau ke solo juga langsung ada ya keretanya apa Pramek ya Pramek ada Joglo Semar apa sebutannya gitu Jogja Solo Semarang Joglo Semar tuh nih stasiun kereta kita melintasnya stasiun kereta enak sih airportnya masih di tengah kota nih udah masuk terminal A ya pak terminal A Garuda Indonesia disini kan iya terminal A udah sampai ini Miss Indonesia kok backlight sih bentar Miss Indonesia gak keliatan hahaha hahaha ya Allah bus Indonesia nya ngondek nih ada beberapa kontor makanan kita di keberangkatan jadi aku mau drop bagasi dulu baru abis itu keluar lagi nongki nongki cantik dulu oke oke makasih ya sorry saya mau keluar dulu lewat mana ya pak yang disini ada oh disini ya yang ini oke oke makasih ya ngonki iya ya 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 Baban Ini apa? Baru ya? Cuman miniatur doang Apa asli? Kok temen sih Boleh dipajang disini? Soalnya waktu itu gue pernah ke museum kereta Jadi dikasih kan Jadi ini adalah Angkutan kereta kencana asli dari zaman dulu Puyaknya Sri Sultan Hameng kebuan yang keberapa Kita gak ngerti Ayo nyari minum yuk Oh ini Oh Oh ini prosesinya di airport ya Tariannya Oh Peletakan kereta ini memakai prosesi Ini prosesinya Oke keren-keren-keren Ini baru sih Soalnya dulu belum ada Waktu gue di Jogja Ya ben Ya ben Ya ben Unik ya Untuk airportnya Di dalam bus seperti apa Di wedding room itu loh Kamu garuk lo sih Bawel banget sih nih Orang udah didekam So masih nunggu flight boarding Ngeteh-ngeteh dulu Soalnya tadi kita kekenyangan Mual banget Terlalu banyak makan Say bye-bye Baban ke temen-temen Bye-bye Bye-bye Udah selesai cekin Udah selesai ngambil boarding pass Masih nunggu buat boardingnya aja Oke see you Di vlog-vlog yang lainnya Yang pastinya akan informatif Dan memberikan informasi Yang sangat berguna sekali Bagi kamu Ketika kamu lagi mau traveling Oke thank you guys Bye-bye